7 Warna Cat Rumah Yang Islami Warna Hijau Dalam penggalan Al-Quran digambarkan bahwa surga adalah tempat dimana orang akan mengenakan pakaian hijau dari sutra halus Salah satu hadis mengatakan ketika Rasulullah wafat beliau ditutupi oleh Hibrabur yang merupakan pakaian kotak hijau, warna kuning Selain hijau disebutkan bahwa Rasulullah juga menyukai warna kuning Qais bin Sa'ad bin Ubadah dan Ummu Salamah mengabarkan Rasulullah sering memakai paju kuning yang dicelup dengan luars dan zakparan Warna putih Seperti yang kita tahu warna ini menyimpulkan kesucian Jadi jangan heran cat warna putih sering dipakai pada rumah sebab membawa kesan sederhana Dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah bersabda Pakailah kalian pakaian yang berwarna putih karena itu merupakan sebaik-baik pakaian kalian Warna abu-abu Warna ini juga pernah dipakai oleh Rasulullah Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas Ia berkata Nabi Muhammad SAW pernah keluar dengan kepala yang dibalut oleh sehelai kain abu-abu Warna hitam Ibnu Adi meriwayatkan dari Jabir Aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW memakai sorban hitam yang dipakainya pada hari raya Jadi warna hitam juga menjadi warna yang pernah dipakai dan tidak bertentangan dengan Rasulullah Warna hitam merah putih Dalam Adib An-Nabawi karya Ibnu Goyim Al-Jawziyah dikatakan Rasulullah pernah memakai pakaian merah lebih tepatnya selendang yaman yang berwarna hitam merah putih Dalam beberapa sumber dijelaskan ketika beliau memakai pakaian berwarna merah pasti ada warna lain yang menyertainya Seperti putih dan hitam artinya bukan warna merah yang polos Warna biru Warna ini seringkali menggambarkan langit dan kebenaran dalam Islam Bahkan warna ini juga banyak diterapkan dalam beberapa arsitektur Islam Salah satunya Masjid Sultan Ahmed yang berdiri di area dekat Hagia Sobya, Istanbul, Turki Wallahu'alam biso'an